hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back kembali lagi di channel Indra PMB channel tentang tutorial editing berbagi cara dan seputar YouTube Terima kasih teman teman yang telah klik video ini dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu jadi kali ini aku akan buat video enggak jauh beda seperti yang menyusut menjadi kecil tapi aku akan menaruh objeknya di atas sayap pesawat sebagaimana yang pernah viral di Instagram yaitu duduk di sayapnya pesawat Oke langsung saja kita mulai buka project baru dan kita pilih rasio 16 banding 9 Oke kemudian kita pilih videonya nanti teman-teman bisa untuk download videonya linknya ada di deskripsi setelah kita taruh video sayap pesawatnya kemudian kita klik layer klik media dan menaruh objek yang telah kita pakai green screen atau teman-teman bisa pakai blue screen dan lain sebagainya caranya seperti yang pernah aku jelaskan di tutorial sering efek yaitu menyusut menjadi kecil yang pertama kita crop terlebih dahulu sampai di bagian hijaunya saja kemudian klik centang lalu klik videonya dan kita pilih chroma key kemudian kita aktifkan Oke kita atur saja bagaimana bagusnya Oke seperti ini kemudian klik videonya lalu kita perkecil kita geser menyamping Oke contohnya disini kemudian kita tambahkan efek bayangan dengan klik layer kemudian klik yang paling bawah hand writing lalu kita pilih yang ini kuas sini kemudian warnanya hitam di ukurannya ukuran seperti ini kemudian kita buat saja manipulasi bayangan disini oke setelah itu kita klik kemudian kita klik di titik tiga bagian atas kiri lalu kita pilih ini untuk ditaruh di belakang kemudian bayangannya kita samarkan oke 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 teman-teman disini kan eh warna dari video aslinya dengan video objek orang yang green screen ini belum belum apa ya belum menyatu gitu kemudian caranya bagaimana agar menyatu kita pakai color grading sebagaimana yang pernah aku beri tutorialnya klik saja layer kemudian klik media lalu klik background klik di sini klik di sini level kemudian kita perbesar menggunakan oster lalu baggeron ini dirubah sesuaikan saja ya di sini aku coba pakai yang warna biru kemudian kita klik background-nya lalu klik di sini blending kemudian klik soft light lalu apa situnya kita turunkan jadi 68 oke kemudian langkah yang terakhir agar kita bisa mengikuti gerakan saya pesawatnya kita pakai trik kunci ini kita perlebar terlebih dahulu videonya sampai mentok oke kemudian klik yang video objek orangnya kita pilih yang kunci kemudian kita cari dimana frame pesawat yang bergerak oke contohnya di sini kemudian kita geser sedikit objek orangnya kemudian bayangannya pun sama kita geser selamat menikmati oke di sini bayangannya kita geser juga sedikit oke dan kita cari lagi bagian yang bergerak oke di sini kemudian klik videonya kemudian klik kunci kita turunkan sedikit kemudian bayangannya pun kita turunkan sedikit oke kita cari lagi oke sudah teman-teman kemudian hasilnya akan menjadi seperti ini oke seperti itulah teman-teman caranya teman-teman bisa praktekan sendiri semoga video ini bermanfaat dan silahkan teman-teman kreasikan sendiri mungkin teman-teman bisa lebih baik daripada tutorial ini oke kita sudahi saja dan jangan lupa untuk support selalu channel ini agar terus terkembang oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati